Saudara-saudaraku, inilah saatnya kita nonton bola lagi. Saatnya suara kita semua kembali bergemuruh untuk mendukung semua tim. Gak perlu takut gak punya kuota, gak perlu takut sama macet, dan TV di luar kendali kita. Halo apa kabar semua, saya Muhammad Adi Ramli, selamat datang di Manarang Project. Kali ini kita akan membahas mengenai AnonyToon. Nah, AnonyToon ini adalah aplikasi VVN atau Virtual Private Number. Fungsi dasarnya ialah sebagai perantara untuk mengakses situs yang diblokir oleh provider, contohnya seperti ini. Nah, bagi kamu pengguna Telkomsel dan memiliki kuota videomax, tapi jarang-jarang menonton video di hub atau view seperti saya, bisa memanfaatkan kuota videomax kamu menjadi kuota internet biasa dengan aplikasi AnonyToon ini. Gitu geng. Jadi, dengan aplikasi ini, kita bisa memanfaatkan kuota videomax kita untuk menonton YouTube, streaming, video call, atau sekedar browsing, apalagi chat-chatan. Aplikasi AnonyToon ini bisa kamu dapatkan secara gratis di Playstore atau di link deskripsi di bawah ini. Aplikasi ini sudah didownload sebanyak 1 juta kali, dan bagi kamu pengguna Telkomsel yang pengen internet gratis dari kuota huk, wajib punya aplikasi ini. Nah, saya mengasumisikan bahwa teman-teman sekalian sudah mendownload aplikasi AnonyToon. Sekarang, kita akan melakukan pengaturan terhadap aplikasi AnonyToon tersebut. Aplikasinya kita buka. Kemudian, kita akan melakukan pengaturan terhadap Stealth. Kita tekan Stealth Setting. Oke, ini tampilan default dari Stealth Setting. Stealth Tunnel On Off, kita on kan. Connection Protocol, TCP kita ganti menjadi SSL. Connection Portnya kita ganti menjadi 443. Advanced SSL Setting-nya kita enable-kan. Agar bisa kita mengedit SSL Setting. Nah, sekarang kita tekan Edit SSL Setting. True SSL Anti-DPI. Kita centang. Begitu pula dengan Scoop Host Portnya. Nah, di Scoop Host Port, di Scoop Host maksud saya, kita tuliskan play.hook.tv. Play.hook.tv. Di portnya sendiri, kita ganti menjadi 443. Kita tekan OK. Dan kita save. Nah, selanjutnya, sebelum kita melakukan koneksi, kita pastikan dahulu VVN Setting kita juga menggunakan port 443. Kita save. Save. Setelah tersep, kita bisa langsung koneksikan. Oke, permintaan sambungan. Alunton ingin menyiapkan sambungan VVN yang memungkinkannya memantau lalu lintas jaringan. Oke, kita OK kan. Nah, karena ini aplikasi Galaxy Sun, jadi jangan heran jika terlalu banyak iklan di dalamnya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, aplikasi Alunton kita sudah tersambung. Selamat menikmati. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!